Halo pemirsa Buster SCTV, teknologi dan robotik terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Ibarat dua mata pisau, kedua hal ini bisa menjadi manfaat, tapi apabila dibuat salah gunakan, malah justru bisa menjadi ancaman bagi manusia. Sudah bukan barang baru, aparat penegak hukum menggunakan teknologi dan juga robotik untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Dan bahkan di Amerika Serikat, robot dengan teknologi seperti Robocop sudah digunakan dan dimanfaatkan untuk melindungi masyarakat di berbagai daerah di Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Robocop diterjunkan di jalanan kota Detroit, memerangi geng kriminal yang menguasai kota. Film terkenal yang dikeluarkan tahun 1987 ini memang belum terwujud seutuhnya. Tapi tidaknya, ide Robocop sudah siap terjun membantu masyarakat mengurangi tindak kriminal. Keterbatasan kemampuan fisik manusia menjadi dasar inspirasi pengembangan teknologi untuk melampaui batasan-batasan yang ada. Dalam hal menjaga keamanan, polisi di Amerika Serikat berinovasi dengan mempekerjakan robot polisi yang selalu bersiaga dan memberi bantuan langsung kepada masyarakat. Polisi Taman Kota Huntington baru ini berpatroli 24 jam dan 7 hari dalam satu minggu. Dia tidak perlu beristirahat, minum kopi, gaji atau asuransi kesehatan karena dia adalah Robocop. Kepala Kepolisian Taman Kota Huntington mengatakan, fungsi utama Robocop ini adalah untuk memindai dan merekam kejadian di sekitarnya. Kamera dengan net vision yang merekam 360 derajat. Dia juga memiliki tombol darurat di sebelah sini. Jadi apabila ada orang yang membutuhkan bantuan dan mereka ingin menghubungi pusat komunikasi, mereka bisa melakukannya dengan menekan tombol darurat itu. Ada orang yang mengawasi juga di sisi lain. Robocop bekerja 24 jam sehari dan mengisi daya baterai sendiri. Sangat mudah untuk memperbarui software-nya dan membuat perubahan jika diperlukan. Biaya perawatannya setahun berkisar 75 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 1 miliar rupiah. Dia berkeliling seluruh Taman pada jalur yang terprogram. Tapi kita bisa mengganti jalurnya dan beradaptasi dengan hal baru yang kita sadari. Lihat, ada seseorang yang datang. Jadi kalau dia merasa ada objek dekat, dia akan berhenti sementara. Robocop juga merekam plat nomor kendaraan yang melintas dan memeriksanya pada database online untuk kendaraan curian. Dia juga bisa mencari iPhone yang hilang karena bisa menentukan alamat Mac handphone itu. Jika ada yang tidak beres, polisi akan melihat dari robot itu. Lalu polisi datang dan melihat apa yang terjadi dengan kita. Meski ada banyak sekali fitur dan fungsi dalam sebuah robot yang bisa membantu tugas polisi, tetap saja sebuah robot belum bisa menggantikan sepenuhnya tugas seorang polisi. Masih perlu ada pengembangan lebih lanjut agar nantinya robot ini bisa memiliki teknologi yang sama seperti Robocop dalam film Friskilmiah yang kita kenal. Robocop ini tidak bisa menggantikan manusia. Tujuan utamanya adalah memberi waktu lebih bagi polisi untuk melakukan tugas yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Kami melihat robot ini dalam suatu konferensi dan kami putuskan itu akan berguna untuk di taman-taman karena kami punya perhatian terhadap isu keamanan. Taman ini adalah taman terbesar di kota ini, jadi kami ingin sepasang mata ekstra yang membantu polisi berpatroli 24 jam 7 hari. Pembuat Robocop meyakini, model yang disebut sebagai K5 ini, cocok digunakan di tempat publik seperti rumah sakit, tempat parkir, taman, dan bandara. Sejauh ini, robot itu bekerja dengan baik. Teknologi Robocop ini memang belum sempurna, tapi ini adalah langkah awal untuk mengembangkan ke depannya dalam pemanfaatan teknologi untuk melawan tindak kriminal. Dan demikian, pemirsa, bu seri di sini kali ini. Saya Tarisir Ziman dari Washington DC mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitaran.